Kawanan perampok berjumlah 7 orang menyatroni SMK Bina Karya 2 Karanganyar. Dalam aksinya pelaku menggunakan senjata tajam dan benda mirip pistol. Pelaku yang menyekap 4 penjaga malam kabur dengan membawa barang-barang elektronik. Kawanan perampok berjumlah kurang lebih 7 orang Kamis 20 Juli 2017 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat menyatroni SMK Bina Karya 2 Karanganyar. Pelaku yang menggunakan senjata tajam dan benda mirip pistol ini beraksi setelah menyekap 4 penjaga malam. Informasi yang diterima tim Liputan Rati TV, para pelaku masuk dengan menjebol jendela musola. Dua penjaga malam yang berada di musola langsung disekap. Setelah itu pelaku menyekap 2 penjaga malam yang berjaga di ruang guru dan ruang kepala sekolah. Selain mengikat tangan dan kaki, para perampok juga menutup mata semua penjaga malam menggunakan lakban. Keempat penjaga malam tidak bisa berbuat banyak karena diancam menggunakan golok dan benda mirip pistol. Untuk masuk sekitar 5 lebih lagi. Untuk masuk ke musola, terus mengikat saya sama teman saya, keluar ke depan, ke tempat teman saya, terus semuanya diikat. Pakai tutup muka atau cadur enggak mas? Semua pakai penutup. Kapolsek Karanganyar AKP Mawakir membenarkan perampokan di SMK Bina Karya 2 Karanganyar. Pelaku kabur dengan membawa barang-barang elektronik milik sekolah, seperti laptop, layar LCD, serta kamera DSLR. Hasil penyidikan sementara nih, kita berkeyakinan dari Pores, Polsek, maupun juga dari Resmopolde juga sempat ke sini. Ini lintas provinsi, jadi diperkirakan dari lintas provinsi. Berarti sudah profesional Pak ya? Ya, sudah profesional karena barang-barang elektronik seperti JJTV, rekorder JJTV juga diambil.